Saya saat ini sedang dalam perjalanan dari kota Bontang menuju Sangkima dalam kawasan Taman Nasional Kutai Ya ini gak tau nih di daerah mana tapi perjalanan masih sekitar 15 km lagi dan jalanan cukup jalanan secara umum jalanan sudah bagus, cukup mulus walaupun kurang lebar berkelok-kelok dan naik turun sesuai dengan kontur perbukitan di kiri dan kanan dan sepanjang jalan yang saya saksikan rumah penduduk jarang-jarang ke Bunga Sawit di kiri dan kanan ya saya lanjutkan perjalanan lagi Saya ingin lihat pohon ulin terbesar dan tertua di dunia yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Kutai di Sangkima Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Saya belum sampai juga di Sangkima ini ada banner besar tulisannya ingat Bepa Janda di bawahnya ada tulisan Juragan, saya gak tau baru dapat jawabannya Bepa Janda ternyata nama lain dari ilat sapi ilat atau lidah sapi oleh-oleh khas Sangata ini kue gogos atau ya mirip dengan lemper ya gampangnya lemper khasnya Sukubugis nah ini Bepa Janda yang tadi tulisannya saya lihat di pinggir jalan dan kalau yang ini gogos eh buras yang ini buras semacam lontong dimakan dengan abu yang ini boras semacam lontong yang biasa khasnya Sukubugis biasa dimakan dengan sambal atau serundeng atau serundeng dalam bahasa Bugisnya saya baru tau yang disebut Bepa Janda itu ya kue yang berbahan baku itu tepung terigu dan gula merah asli rasanya manis dan tidak bikin enek ini gogos kuliner khasnya Sukubugis bentuknya panjang dibungkus daun pisang ya ini semacam lemper makannya dengan sambal atau serundeng atau orang Bugis bilangnya serundeng kenalan baru saya dari Sangata ini mencoba mengukur karena 4 orang ya tentu saja kurang ini satu buah rumah cukup ini ini satu buah rumah berapa buah rumah ini ini kan kalau misalnya terima kasih